Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Tapi apa? Keberaniannya Jadi disebut dengan as-saja'ah Keberaniannya Zaidun kal as-sadi, syahidnya apa? Kal as-sadi, asad majerur Zaid seperti singa, apanya? Keberaniannya, bukan badannya Bukan barakalofi Kenaam postur tubuhnya Tapi keberaniannya Nah ini namanya tasbih Tasbih yang sifatnya apa? Maknawi Contoh yang lain ada gak? Contoh yang lain ada, contohnya misalkan Nah Muhammadun kalkomar Muhammad seperti bulan Gak mungkin Muhammad bulat Seperti bulan, bukan? Paham ya? Ya mungkin, nah barakalofi Karena ganteng misalkan Karena Nah barakalofi, temerlang wajahnya Misalkan, itu seperti itu namanya apa? Namanya tasbih, penyerupaan yang sifatnya Maknawi, mafum? Bisa dipahami insyaAllah ya? Nah, seperti itu Kita lihat berikutnya, biar tambah jelas Atasiu yang ke-9 Kemudian, rubah Wahuwa harfu jarrin syabihun bizzaid Dipahami baik-baik ini Kitab yang kita pelajari Kitab gabungan antara jurumiyah dan mutamimah Sehingga tidak perlu kaget lagi di sini Rubah itu adalah huruf jar Syabihun bizzaid Serupa dengan huruf zaid, huruf tambahan Faham ya? Huruf tambahan itu udah kita lelaki Kalau yang namanya tambahan itu Wujud duha Keadamiha Wujudnya itu bagikan keadanya Seringnya gak dipakai Secara apa? Secara makna Tapi secara lafad dipakai gitu loh Tapi ini dikhususkan masuk pada isim nakiroh Rubah ini khusus masuk pada isim nakiroh Wama'nahu dan maknanya At-taklil Menunjukkan apa? Taklil Sedikit Nahu Rubah rojulin karimin Qobalani Sedikit sekali lelaki yang mulia Berjumpa kepadaku Lelaki-lelaki banyak Cuma yang mulia sedikit Berarti menunjukkan taklil Rubah rojulin Sedikit sekali Faham ya? Makna rubah rojulin bukan Betapa banyak bukan Tapi sedikit sekali Rubah rojulin Nah syahidnya mana? Rubah masuk pada nakiroh Mana nakiroh rojul Termasuk tanda nakiroh Tanwin Rubah rojulin Majurur gak? Majurur Dengan apa? Huruf jar Huruf jar syabihun za'id Itu rubah Nah faham? Rubah ini huruf jar nih ya Kemudian rojulnya sebagai isim majurur Rubah rojulin Nakiroh gak? Nakiroh pas berarti Rubah rojulin karimin lelaki Lelaki tuh Qobalani Sedikit sekali lelaki yang mulia Qobalani Berjumpa Denganku Mahfum? Nah Al-ashiru yang ke-10 Hatta Hatta al-jarah Hatta yang jarah Hatta yang dia itu mengejarkan Ini penting Kenapa kalau dikatakan al-jarah? Karena hatta itu Ada beberapa Fungsi yang lainnya Tapi hatta yang kita bahas sekarang Hatta rujer Kenapa kita katakan ada fungsi yang lainnya? Seperti hatta yang menasobkan Fi'il mudara Iya kan? Nah contohnya Contohnya Sumpu Hatta Ya Gribas Syams Aku berpuasa Sampai matahari terbenam Hatta atau bukan itu? Hatta Tapi hatta disitu bukan huruf jer Faham ya? Hatta disitu bukan huruf jer Kenapa? Karena setelahnya fi'il Sedangkan huruf jer masuk pada fi'il atau tidak? Tidak Mahfum Misalnya ya Jadi hatta dikasih kata lafat Hatta al-jarah Untuk mengeluarkan hatta al-ibdida'iyah Sama hatta al-nasibah Hatta al-ibdida'iyah itu contohnya Nah Barakallah Akal tu' As-sama kata hatta ro' suha Itu yang biasa jadikan contoh apa? Contoh Para ulama Kalau tidak salah nanti sebutkan nanti Kalau tidak salah Tapi tak kenalkan disini dulu Tidak masalah Nah yang disebutkan nanti Halaman 27 sebutkan nanti Tapi yang dijelaskan sekarang Biar Biar nanti ada gambaran Jadi hatta ini ada tiga Hatta jarah Hatta nasibah Hatta ibtidida'iyah Hatta jarah Hatta nasibah Hatta ibtidida'iyah Hatta yang kita bahas sekarang ini Hatta apa? Jarah Hatta yang mengejarkan isim setelahnya Seperti perkataan Allah Hatta matla'il fajri Hatta matla'i Mahfum? Naam Kita lihat maknanya Apa maknanya? Hatta al-jarah wa ma'naha intiha'ul ghayah Habisnya Suatu puncak Jadi Suatu puncak ini habis sudah Paham ya? Nah barakallah fiqh Berakhirnya suatu puncak Itu namanya apa? Hatta Contoh biar Biar tambah jelas Nah barakallah fiqh Dengan contoh tadi itu Aku makan ikan Sampai kepalanya Berarti dimakan semuanya gitu loh Habis atau nggak? Habis intiha'ul ghayah Intiha'ul ghayah Puncak-puncaknya habis Sampai kepalanya pun dimakan juga Kadang-kadang ada seperti itu ya Karena yang namanya kepala ikan Macem-macem Ada yang kepala ikan yang Presto empu Atau yang semisalnya Kita lihat sini Watakti jarotan bisurut Dan datang sebagai huruf jar dengan syarat Ini penting syaratnya ini Jadi yang ke sepuluh ini Hatta huruf jar Dia datang mengejarkan dengan beberapa syarat Al-awwal pertama Antaku na jarotan lil'akhor Hendaknya dia itu mengejarkan Untuk yang lainnya Kita lihat sini Nahmu akal tusama kata hatta roksiha Ini dipahami baik-baik ini Contoh ini bisa dibaca tiga bacaan Bisa dibaca hatta roksuha bisa Hatta roksiha bisa Hatta roksaha pun bisa juga Paham ya Hatta roksaha pun juga bisa Nah berarti hatta malah Bukan hanya tiga empat bahkan Hatta yang masuk pada fiil itu Hatta yang menasobkan Dengan bantuan anmut marotan kan Tapi hatta ada hatta atifah juga Katanya ada huruf atof Ini kalau dibaca hatta roksuha Hatta nya ibtidak iya Didengarkan dulu ya Hatta roksuha Roksu Berarti hatta nya ibtidak iya Takdirnya hatta roksuha ma'kulun Kemudian kalau dibaca hatta roksiha Berarti hatta nya huruf jer Roksi Kalau dibaca hatta roksaha Hatta nya huruf atof Ma'kul kemana? Sama kata Akal itu sama kata Mahfum lebih kan? Hatta roksa Sama kata roksa Hatta berarti apa? Huruf atof Mahfum ini yang Lebih mudah dipahami Anda sebutkan yang tiga disini dulu aja Yaitu hatta jarah Hatta atifah Sama hatta ibtidak iya Mahfum? Nah kita lihat dulu Akal itu sama kata hatta Roksuha Roksiha Roksaha Faroksu Wa akhiru juzin Iya kan? Kepala itu adalah bagian yang paling terakhir Ma'kulun yang dimakan Biasanya kalau orang itu makan Itu kan dagingnya dulu Dagingnya dulu dimakan Kemudian durinya dibuang Kalau durinya Kerasan itu Kemudian baru kepalanya Tapi ada juga yang memang terbalik Makan kepala dulu Dagingnya diakhirkan Itu berarti apa? Keluar dari golib kebanyakannya Kebanyakannya dagingnya dulu Kepala akhir Nah disebutkan disini Na'am barakalofi Huwa akhiru juzin Kepala itu adalah Bagian yang paling terakhir Ma'kulun yang dimakan Juzin ma'kulun yang dimakan Walau kulta Kalau seandainya kamu katakan Akal itu sama kata Hatta Nisfaha Ausul sah Lamnya juzli'annan nisfa Awis sulusah Laisa Akhiru juzin Minas samakah Penting ini Kalau seandainya kamu katakan Aku makan ikan Hatta nisfaha Sampai separohnya Berarti separohnya itu Masih ada sisanya atau tidak? Masih ada sisanya Atau sulusah Atau sepertiganya Lamnya juz ini Tidak diperbolehkan Nianan nisfa Dikarenakan separoh Awis sulusah Atau sepertiga Laisa Akhiru juzin Minas samakah Bukan bagian terakhir Daripada ikan tersebut Mahfum Berarti maknanya tadi Antakuna Jaratan Na'barakalafik Nam Bisa dikatakan Nilakhir Tadi kan baca nilakhir Nilakhir Jadi dia menjadi huruf jar itu Nam Kalau untuk maknanya yang Bisa dikatakan yang paling terakhir Jadi bagian yang paling terakhir Mahfum Nam Seperti itu Jadi tidak boleh dibaca dengan Nisfaha Atau sulusah Tadi tidak diperbolehkan Kenapa Tidak diperbolehkan Karena bukan bagian terakhir Yang diinginkan sini Bagian terakhir Sampai kepalanya pun dimakan Mahfum Na'am Jadi kesimpulannya Barakalafik Hatta disini Untuk contoh akal Tuh sama kata Hatta roksaha Boleh berapa bacaan Tiga bacaan Hatta roksuha Hatta roksaha Hatta roksihah Yang kita bahas Hatta roksihah Artinya sama Aku makan ikan Sampai kepalanya pun Aku makan Hatta roksuha Ma'kulun takdirnya Jadi Hatta ibtidak iyah Roksu mutadak Khobarnya dibuang Takdirnya ma'kulun Hatta roksuha Ma'kulun Kalau hatta roksaha Ma'atuf Hatta huruf atof Akal tuh Sama kata Aku makan ikan Sampai kepalanya pun Dimakan juga Roksaha Ma'atuf ke Samakah Kalau roksihah Berarti roksihah Aku makan ikan Sampai kepalanya pun Dimakan juga Artinya sama Sama semua Artinya As-sani yang kedua Antajurramattasolabilawakhir Yaitu Dia itu mengejarkan Apa-apa yang bersambung Dengan akhir-akhir Nahmu Hatta matla'il fajri Sampai terbitnya Fajar Fatulu'il fajri Mutad silun Ba'akhiri Juz inil lain Sahih Kata beliau Maka terbitnya Fajar itu Bersambung dengan Akhir bagian dari malam Malam dulu Kemudian akhirnya Terbit Fajar Ada sambungannya Atau tidak itu Ada sambungannya Mahfum Ini sekedar syarat Yang kesimpulannya Kalau mau dibedakan Ya tadi itu Untuk maknanya Tidak jauh beda Cuman Bacanya yang berbeda Kalau Hatta roksihah Berarti huruf cer Kalau hatta roksuhah Berarti hatta iddida'iyah Kalau hatta roksahah Berarti hatta atifah Huruf ataf Naam Barakallahu fikum Semoga bisa dipahami Yang berikutnya Al-Hadi Asyar Yang ke-11 Sekarang Mutwa mundu Mutwa mundu Ini seringnya Diatikan sejak Semenjak Atau sejak Biasanya Yang mana Kedua-duanya Mengejarkan Waktu Yang menunjukkan Waktu Asal-usulnya Kata Mut dan mundu Bidala Nati Tashir Dengan Penunjukkan Tashir Tashir dikecilkan Karena disana Ada namanya Barakallahu fikum Kabbarah Musagharah Jadi ada isim Yang besar Isim yang kecil Yang dikecilkan itu Dengan tiga timbangan Dihafalkan ya Tiga timbangan Untuk mengecilkan Isim yang besar Apa tiga timbangan itu Tiga timbangan itu Adalah Fuailun Fuailun Satu Kedua Fuailun Dua Ketiga Fuailun Fuailun Pertama Fuailun Kedua Fuailun Ketiga Fuailun Beda ya Ada tiga beda ya Pertama Fuailun Yang kedua Fuailun Yang ketiga Fuailun Fuailun Beda atau sama Beda Nah tiga timbangan ini Untuk mentasgir Mentasgir itu bagaimana Maksudnya Fiil Afan Maksudnya isim itu kan ada yang besar Dikecilkan Contohnya Abun Bapak kan Kalau Bapak kecil Ubayun Akun Besar Kalau Saudara kecil Ubayun Contoh yang lain Kitabun Besar gak kita Kalau dikecilin Kutayibun Fuailun Talib Anak Talibun Aku pelajar Itu pelajaran umum besar ya Tapi kalau mau dikecilin Tuwailun Tuwailun Fuailun Usman Usman besar gak Usman Besar Kalau dikecilin Usaymin Fuailun Mafum Itu namanya tasgir Saya pahami ya Ada tiga timbangan Diafalkan Tiga timbangan Untuk mengecilkan Isim yang besar Nah kita lihat disini Kata beliau Bidala lati tasgir Fiainna Kalau Soharta Mut Kulta Maka Sungguhnya Engkau Kalau mengecilkan Lafad Mut Engkau katakan Munaid Munaidun Fattasgiru Nyarudul Asya Ila Usulihah Maka tasgir itu Mengembalikan Semua perkara Kepada Asal-usulnya Walaupun Gak penting juga Ini Cuman Kadangkala Diperlukan Kalau dia Untuk Merendahkan Dirinya Biar dia Tidak Nampak Sombong Untuk Hanya Hanya Sekedar Tawadu Atau Misalnya Masih Pelajar Kecil Faham Ya Ini Aku Meliki Buku Kecil Faham Ya Seperti Itu Dan Yang Ditasgir Sembarang Isim Beberapa Isim Ada Syarat-syaratnya Dibahas Dalam Syaraf Dalam Ilmu Syaraf Sekarang Kita Bahas Ilmu Apa Ini Ilmu Sehingga Kita Tidak Perlu Panjang Lebar Cukup Dikenalkan Tiga Timbangan Untuk Mengecilkan Isim Fuh 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 A'ilun Fuh A'ilun Nah Berikutnya Wamud Wamundu Ya Ko'an Harfa Jarrin Mud dan Mundu Ini Kedua-duanya Jatuh Sebagai Huruf Jar Apabila Datang Setelahnya Isim Majurur Ingat-ingat Apabila Datang Setelahnya Isim Majurur Wayakunan Dan Kedua-duanya Bermakna Bimakna Min Entah ya Jadi Mud dan Mundu Ini Makananya Min Baru Dikatakan Dia Mengejarkan Inkan Zaman Madian Makan Min Ini Kapan Kalau Zamannya Waktu itu Madian Waktu yang telah Lampau Ngertikannya Jadi Kalau Waktunya Menunjukkan Waktu yang telah Lampau Artinya Min Aku Tidak Melihatmu Min Ya Min Ya Sejak Hari Jum'at Berarti Kan Telah Lalu Sejak Jum'at Aku Tidak Melihatmu Berarti Madian Waktunya Telah Lampau Berarti Makananya Apa Min Jadi Seakan Akan Aku Tidak Melihatmu Sejak Hari Jum'at Seperti itu Nah Wabimak Nafi Dan Kadang Kalau Nafi Kapan Itu Alatilidharfiah Yang Nafi Nafi Di Dalam In Kana Zaman Hadiran Kalau Waktunya Hadir Zaman Sekarang Ini Nafu Mara Itu Mundu Yaumina Aw Syahrina Ay Fihima Aku Tidak Melihatnya Di Hari Ini Atau Di Bulan Ini Ngertikannya Gitu Aku Tidak Melihatnya Di Hari Ini Di Bulan Ini Karena Maknanya Hadiran Zamannya Hadir Sekarang Ini Tapi Kalau Maknanya Madi Ya Berarti Apa Aku Tidak Melihatmu Sejak Hari Kamis Karena Waktu Yang Telah Lampau Tapi Kalau Waktunya Sekarang Hadiran Zaman Sekarang Waktunya Artinya Apa Fih Mara Tuhum Mundu Yaumina Aw Syahrina Aku Tidak Melihatnya Fih Yaumina Pada Hari Ini Atau Pada Bulan Ini Dan Kedua Duanya Bisa Menjadi Isim Juga Muz Muz Ini Bisa Isim Paham Ya Darab Maknanya Nanti Berarti Tidak Faedah Mud Dan Mundu Ini Bisa Menjadi Huruf Kalau Datang Setelah Nanti Isim Majur Jadi Kalau Ada Isim Majur Setelah Mud Dan Mundu Ini Berarti Dia Huruf J Tapi Kalau Datang Setelah Mud Dan Mundu Ini Isim Isim Marfo Maka Dia Isim Mud Mundo Nah Wujitu Mud Yauman Jitu Mud Yauman Aku Telah Datang Sejak Dua Hari Yang Lalu Sekarang Lihat Yauman Isim Marfo Enggak Marfo Isim Usana Marfo Dengan Alif Ini Berarti Faedah Terus Bagaimana Kedudukannya Isim Menunjukkan Apa Dorof Ya Kemudian Berikutnya Dan Diperbolehkan Menjadikan Kedua Duanya Apa Mud Mud Mundu Harfa Jarin Sebagai Huruf Jar Halaman 28 Itu Fatakul Kemudian Kamu Katakan Jitu Mud Al Mundu Yaumain Aku Telah Datang Sejak Dua Hari Yang Lalu Ya Kan Faedah Rafa Ta Yauman Karata Mut Wa Mundu Mut Tada Masya Allah Ini Faedah Ini Jika Kamu Merofak Lafat Yauman Mundu Al Mut Yauman Di Rafa Seperti Itu Berarti Mud Dan Mundu Mut Tada Erop Nya Wa Yauman Khobar Nya Faham Jadi Mud Mut Tada Atau Mundu Mut Tada Yauman Khobar Nya Itu Kalau Marfo Faham Ya Woyasih Al-Akas Atau Dibalik Dan Boleh Juga Al-Akas Dibalik Maksudnya Akas Itu Biant 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 Jala Mut Wa Mundu Khobar Yaitu Kau Menjadikan Mut Dan Mundu Khobar Nya Wa Yauman Mut Tada Mut Akhar Jadi Arabnya Bisa Dua Dibalik Bisa Mut Sebagai Mut Tadak Yauman Khobar Nya Atau Yauman Sebagai Mut Akhar Mut Nya Khobar Muk Lihat Tapi Kalau Kamu Mengejarkan Lafat Yauman Yaumain Dijar Yaumain Maka Mut Dan Mundu Itu Sebagai Huruf Jar Wa Yauman Ismun Majururun Yauman Ismin Majurur Wa In Atac Ba'dah Jumlatun Fi'liyatan Jumlatun Fi'liyatan Atau Ismiyatun Berarti Sudah selesai Tadi Ini Cetakan Yang Lama Cetakan Lama Itu Kebanyakan Belum Ditata Letak Oma Titik Itu Kadang Belum Teratur Sehingga Kita Ekstra Hati Hati Ini Balam Artinya Untuk Mengartikannya Biar Tidak Campur Jadi Kalau Kamu Mengejarkan Yauman Karena Maka Kedua-duanya Mut Dan Mundu Harfa Jar Huruf Jar Wa Yauman Ismin Majurur Sampai Situ Wa In Atat Ba'dah Umat Tapi Kalau Datang Setelahnya Jumlatun Fi'liyatan Jumlah Fi'liyatan Kalimat Diawalin Fi'l Ya Kalimat Diawalin Isim Maka Kedua-duanya Dharaf Zaman Kemudian Kalimat Yang datang Setelahnya Sebagai Mudaf Ilai Itu Kalau Datang Setelah Jumlah Ini Mudah Sekali Berarti Kita Lihat Sekarang Kalau Datang Setelahnya Itu Huruf Jar Berarti Dua-duanya Yang kedua Mudah Mudah Kalau Setelahnya Itu Adalah Isim Marfu Berarti Dia Erop Sebagai Mutada Yauman Marfu Sebagai Khobar Yang ketiga Kalau Mudah Mudah Setelah Jumlah Jumlah Ismiah Berarti Mudah Mudah Sebagai Dorof Berarti Dia Mudah Setelah Mudah Pun Ilai Kita Lihat Ini Misal Ismiah Contoh Yang Ismiah Mudah Ya Namun Anaya Semenjak Aku Tumbuh Dewasa Aku Datang Semenjak Dia Menyeru Atau Manggil Ya kan Antem Lihat Setelahnya Kan Ada Yang Ismiah Jumlah Ismiah Anaya Jumlah Filiah Da'a Mahfum Nah Kesimpulannya Ada Faedah Tiga Bisa Dipahami Alhamdulillah Walaupun Bisa Dipahami Kita Ambil Intinya Sekarang Kita Bahas Huruf Cer Berarti Memundu Disini Adalah Yang Kita Ambil Huruf Cer Nah Setelahnya Isim Yang Majur Kemudian Barakun Lohfi Kita Ambil Dikit Lagi Asani Asyar Yang Kedua Belas Ini Tentunya Yang Sudah Paham Ini Digabung Dengan Permasalahan Al-Mustasna Dia Bisa Menjadi Huruf Cer Kapan Kita Lihat Kata Melio Tiga Kata Ini Diperbolehkan Isim Yang Jatuh Setelahnya Boleh Dalam Kata Nasob Ata Jar Ingat Isim Yang Jatuh Setelah Boleh Mansub Boleh Majur Kalau Kata Kata Ini Dia Menempati Tempatnya Illa Berarti Mustasna Sebagai Alat Isrisna Alat Pengecualian Yang Pernah Belajar Jurumiyah Pernah Belajar Mutamimah Anda Yakin Masih Ingat Bap Al-Istisna Bap Pengecualian Induk Dalam Pengecualian Apa Illa Kecuali Nah Disana Ada Kola Ada Hasha Kola Ada Hasha Itu Juga Termasuk Alat Alat Yang Digunakan Mengecualikan Ingat Kata Beliau Kalau Kata Kata Ini Kola Ada Hasha Jatuh Mau Kya Jatuh Kedudukannya Seperti Tempatnya Illa Al-Istisna Illa Al-Istisna Illa Yang Digunakan Untuk Mengecualikan Mahfum Berarti Nanti Contohnya Komal Komu Kola Zaidan Boleh Kola Zaidin Juga Boleh Seperti Itu Maksudnya Kalau Kola Zaidan Berarti Dia Fiil Kalau Kola Zaidin Berarti Huruf Jair Seperti Itu Faidan Hadil Berarti Kata 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 Ini Apa Kata Kata Ini Maksudnya Kola Ada Hasha Af'alun Madhiyah Fiil Madhiyah Fiil Madhiyah Fa'ilnya Mana Fa'ilnya Kola Ada Hasha Fa'ilnya Adalah Domir Mustatir Fi Hau Juban Dia Domir Mustatir Domir Yang Tersembunyi Di Dalam Kola Contohnya Anda Sebutkan Dibayangkan Sendiri Komal Ka'umu Kola Zaidan Komal Ka'umu Kola Zaidan Setelah Kola Mansub Gak Mansub Zaidan Sebagai Maful Bi Mana Fa'ilnya Di Dalam Kola Ada Fa'il Domir Mustatir Wujuban Domir Yang Sembunyikan Secara Wajib Gak Boleh Nampak Takdirnya Hua Seperti Itu Disini Wujuban Disini Karena Khusus Kola Ada Hasya Ini Fa'ilnya Wujuban Kita Lihat Wal Ismul Mansub Al Waqib Bada Mahful Bi Sahih Fi Il Ism Yang Datang Setelahnya Sebagai Mahful Bi Nanti Kalau Tidak Salah Sebutan Contohnya Nanti Tapi Kalau Kamu Mengejar Ism Yang Datang Setelah Majrur Kanat Ahru Fajarin Berarti Dia Huruf Kalau Ism Setelahnya Majrur Yang Dia Serupa Dengan Huruf Tambahan Serupa Kalau Kamu Katakan Contohnya Di Garis Satu Itu Berarti Contoh Yang Mansub Artinya Sama Kaum Itu Berdiri Kecuali Zaid Jadi Kola Artinya Apa Illa Artinya Illa Induk Dalam Pengecualian Illa Zaidan Kola Artinya Illa Zaidan Mansub Sebagai Mahfulun Failnya Mana Di Dalam Kola Fail 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 Fihad Fihad Madin Kola Di Sini Dalam Keadaan Seperti Ini Fiil Madi Ism Mansub Dan Ism Mansub Al Waqq Yang Datang Baedah Setelahnya Wah Zaidan Itu Zaidan Mahfulun Sebab Mahful Mansub Mahful Mansub Wa'alamat Nasbihi Al-Fatah Zahirah Tanda Nacobnya Fat Zahirah Wa'l Fail Mana Failnya Damirun Mustathirun Wujuban Takdiru Buah Mahful Ini mudah Sekali Jangan pernah Bilang sulit Mudah Yang pening Boleh Pusing Jangan Pening Boleh Pusing Jangan Contoh Untuk Adan Hasya Contohnya Semua wanita Berdiri Ada Hindan Apa artinya Ada Semua wanita Berdiri Kecuali Hindun Ini Ingat-ingat Semua Nama wanita Tidak boleh Tanuin Kecuali Hindun Semua Nama wanita Tidak boleh Tanuin Kecuali Hindun Mau Sofiyyat Rukoyyat Aisyat Khadijat Ya kan Aisyat Semuanya Tanuin Kecuali Hindun Hindun Tanuin Dia Nah Orang-orang Pertanya-tanya Kenapa Hindun Kok Ditanuin Yang lainnya Tidak Kita katakan Karena Hindun Ini Nama wanita Terdiri Dari Tiga huruf Tengahnya Disukun Setiap Nama wanita Terdiri Tiga huruf Tengahnya Sukun Ditanuin Hindun Da'dun Seperti itu Nah Itu sekedar Faedah Biar untuk Apa Menjadi Pegangan Gambaran Berarti Kalo ketemu Fatimah Gak Tanuin Kalo ketemu Aisyah Gak Tanuin Ketemu Zainab Gak Tanuin Ketemu Konsa Gak Tanuin Ketemu Hindun Tanuin Itu Caranya Itu Untuk Mempermudah Itu Sekedar Faedah Syahidnya Ada Hindun Hindun Mansup Seperti yang Sudah Seperti yang Seperti itu Ini Sebenarnya Masih panjang Sebenarnya Cuman Kalo Baca Sekarang Nanti Khawatirnya Kepanjangan Tapi Gak Masalah Karena Sampai Bawah Itu Selesai Biar Nanti Pertemuan Datang Masuk Pada Yang Ketiga Belas Kalau Kamu Baca Mengejar Isim Datang Setelahnya Isim Setelahnya Dibata Majurur Maka Dia Huruf Zair Serupa Tambahan Serupa Misalnya Kaumal Kaumu Ada Zaidin Didengarkan Kaumal Kaumu Ada Zaidin Majurur Berarti Ada Huruf Zair Artinya Sama Gak Sama Kecuali Artinya Artinya Sama Loh Jangan Bingung Artinya Sama Kaumal Kaumu Kholah Zaidin Wa Kaumal Kaum Hasha Zaidin Berarti Ada Kholah Hasha Sebagai Huruf Zair Maka pada Contoh-contoh Ini Engkau Perhatikan An Zaid Majurur Bawasanya Zaid Majurur Bilkas Rah Wal Jar Lahu Dan yang mengejarkannya Hua Ada Kholah Hasha Berarti Sangat Mudah Medakannya Kalau Isim Setelahnya Masjurur Berarti Dia Huruf Jar Kalau Isim Setelahnya Masuk Berarti Dia Fi'il Madhi Yang terakhir Faidah Tasolat Ba' Nabi Ada Kholah Faidah Tasolat Bi'ad Kholah Kalau Sekarang Kholah Dan Ada Ini Bersambung 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 Dengan Ma'al Mazdariyah Bersambung Ma'al Mazdariyah Faya Jibu Nasbul Ismul Waqih Badahuma Wajib Menasob Isim Menjatuh Setelahnya Bagaimana Contohnya Ma'ada Ada Manya Ma'kholah Ada Tambahan Ma' Nah Kalau Ada Tambahan Ma' Seperti itu Wajib Menasob Isim Menjatuh Setelahnya Wajib Wala Tatasil Ma'al Mazdariyah Bi'hasya Tapi Khusus Tuh Hasya Tidak Bersambung Dengan Ma'al Mazdariyah Terus Bagaimana Bersambung Cuman Kholah Sama Ada Saja Komal Ka'umu Ma'ada Komal Ka'umu Mahashya Bisa dimahami ya Takulu Sebagai contoh Boleh Enggak Ma'ada Zaidin Enggak Boleh Jadi Kalau Ada Makhola Kemasukan Ma' Secara Otomatis Setelahnya Masuk Itu Karena Ma'masdariyah Ini Enggak Masuk Bada Huruf Cair Sehingga Ja'an Nasuh Manusia Datang Semuanya Ma'ada Zaidan Kecuali Zaid Boleh Enggak Ma'ada Zaidin Enggak Boleh Karena Ada Mama Serinya Dan Manusia Datang Semuanya Kecuali Zaid Berarti Kesimpulannya Barak Kalau Fik Untuk Kholah Adah Hasha Ini Anak Simpulkan Sekali Tutup Itu Bisa Menjadi Isim Yang Datang Setelahnya Mansub Berarti Dia Fi'il Kalau Isim Yang Datang Setelahnya Menjur Berarti Huruf Cair Kecuali Kalau Kemasukan Ma'masdariyah Pada Kholah Dan Ada Pastikan Isim Yang Datang Setelahnya Mansub Paham Ya Karena Ma'masdariyah Tidak Masuk Bada Hasha Masuk Ini Hanya Kholah Dan Ada Saja Paham Nah Ini Paling Mudah Semoga Bisa Dipahami